hai hai oke Halo teman-teman kali ini kami ingin bagikan tutorial Bu buat semprotan elektrik dari pompa mini pompa 12 volt ini sebenarnya buat mini diesel pompa solar punya mobil ini kami modifikasi seperti ini nanti cuma kita tambahin paralon yang paralon dikasih helcran seperti ini dan kita potong jalan buat nempel di aki jadi di tempat yang masih seperti ini terlalu panjang ngepotan kami baut seperti ini nantinya dan media yang paling utama yaitu cirigen cirigen 20 liter ini cirigen bekas kecap dan kalian sudah saya lubangin ya sudah saya ukur langsung ini saya lubangin nanti kita ini mas yang ini kita masukkan di dalam sini dan untuk dudukkan bawahnya nanti baca ringan kita manfaatkan baca ringan ini baca ringan bekas seperti ini ini fungsinya nanti baca ringan ini fungsinya untuk menyimpan aki aki ini di dalam sini dan untuk penguatnya nanti ini sama dudukan ini kita pakai tali dan untuk kalian buat rangsel nah oke ini kita manfaatkan dua jaringan bekas kita lebarkan sebelah tengkokannya dan kita persis ukuran kotak dari galon ini ini sangat susah sekali karena kameranya enggak ada yang mekan kami akan sendiri pertama kali yang kita rakit yaitu ini dulu eh jangan lupa ya ini itu butuhkan aki ini kasih tenaman ini kasih tenaman paralon plastik apapun karena nanti buat aki biar tidak ada konsleting dari sini akibatnya kan seperti ini nanti seperti ini seperti ini kan lalu di mana jadi seperti ini kita kunci jadi akhirnya disini antara-antara min plus nanti biar tidak tersentuai tersentuai berdiri seperti ini nah kita kasih nanti skrup disini si baut untuk penguatnya dan seperti ini nah 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 sebelumnya kita rakit dulu kenangan ini kali ini untuk penguat yaitu menyatukan antara jaringan jaringan ini dan dudukannya ini oke oke langsung kami skip aja ya karena terlalu panjang nanti videonya intinya terlalu panjang nanti videonya dan terlalu panjang nanti videonya tersentuai yang terpenting kita rakit dulu ini kita rakit kita rakit kita masukkan ke dalam sini nah ini nanti ujungnya kita paskan di di depan sini di depan sini sekalian sama kerannya sama keran ya kita paskan posisinya di depan sini lubangnya ini oke ini karena kami sambil megang kamera mungkin kami skip dulu ya oke oke seperti bisa di posisinya fungsinya ini nanti kerannya kita sambungkan ke alat penyebabnya apa itu namanya stangnya stick kita kasih ini nanti kasih selang untuk menyambungkan sticknya ini kerannya gini ya bisa buka tutup tapi kita mending buka aja terus tapi nggak penting tutup karena tetap kalau dipakai keadaan mesin nyala otomatis nanti kasih stop kontak ya untuk nyala sama di nyala jadi otomatis jadi nggak ada misalnya nggak ada untuk mengontrol pinggian kecepatan dinamo ya ini pakai volume jadi langsung otomatis ini ini nanti menjembur kesini kerannya dan nanti kita lilitkan posisinya disini dan disini nanti dikasih cowakan lubang biar ini bisa ditutup oke kita masukkan kesini nah biar nantinya bisa kita tutup seperti ini oke kita bisa tes dulu ya tes pakai isi air berfungsi atau tidak ini kita tidak ini tidak terlalu terlalu Terima kasih telah menonton!